Dari informasi di Singkawang kita berlali ke perbatasan. Sekolah di perbatasan Indonesia dengan Malaysia masih kekurangan tenaga pendidik, terutama di daerah pedalaman. Guru Hodor menjadi andalan di pedalaman mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Sekolah di perbatasan peringati Hari Pendidikan Nasional dengan upacara menggunakan pakaian Nusantara. Momen dari pendidikan nasional itu diharapkan pemerintah pusat bisa memberi perhatian secara khusus meningkatkan sarana dan prasarana sekolah di perbatasan. Kepala SDN 2 Sekayam Norman Saleh mengatakan, khususnya kecamatan Sekayam dan Entikong yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia masih kekurangan tenaga pendidik PNS. Saat ini banyak tenaga pendidik yang memasuki usia pensiun dan berdampak dengan guru kelas. Di perbatasan ini sangat istilah memperhatinkan, karena kalau kita lihat khususnya di daerah perbatasan, di pelosok itu masih banyak gedung serana-perasana yang masih rusak. Bahkan ada yang lantainya mau tidak bisa dipakai lagi, terutama kita lihat di SD 12 Gunak Baner, di SD 15 Sugumun, SD Tampang Sebeloh, nah itu kita lihat dari segi serana-termesana. Dari segi tenaga pendidikannya juga kurang. Kepala SDN 2 Sekayam, Norman Saleh mengatakan, sekolah di perbatasan tidak kalah berprestasi siswanya, namun kekurangan tenaga pendidik. Sekolah tetap memprioritaskan pendidikan pelajar di perbatasan dengan sarana penunjang yang masih minim. Sampai jumpa di video selanjutnya.